Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat sore untuk rekan-rekan guru honor sekalian di seluruh Indonesia Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu sehat, selalu berbahagia bersama rekan-rekan keluarga, sahabat Rekam sejauh dan kita semua Oke Bapak Ibu Guru ya Sebelum kita lanjut pada video ini Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru dari kami Baik, disini kami akan membahas dua informasi penting Yang pertama, pengumuman penting dari Kemenpan RB Untuk semua guru honorer yang harus Bapak Ibu ketahui Dan yang kedua adalah info anggaran P3K dari Kemenkeu Bikin mata guru honorer lulus PG terbuka Nah, disini dilansir di salah satu media elektronik Yaitu gpnn.com Jakarta Disini dikatakan Bapak Ibu ya Bahwasannya ketua umum forum guru honorer negeri lulus passing grade Seluruh Indonesia FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi Mengungkap penjelasan pejabat Kementerian Keuangan tentang anggaran P3K Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu ya Salah satu persoalan ya Terkait kuota P3K guru Di seluruh Pemda di Indonesia Sebenarnya itu adalah persoalan anggaran Bapak Ibu ya Penjelasan tersebut Penjelasan tentang anggaran P3K diperoleh dari hasil audiensi FGHNLPSI dengan pejabat Kemenkeu pada 8 Juli lalu Bapak Ibu ya Nah, disini dikatakan bahwasannya Tujuan audiensi tersebut adalah untuk mendapatkan informasi Sejelas mungkin mengenai anggaran gaji Dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Nah, disini jelas sekali Bapak Ibu ya Bahwasannya audiensi itu bertujuan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin Mengenai anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Seperti itu ya Jadi, terkait masalah anggaran itu selalu menjadi alasan Pemda Dalam mengusulkan formasi dan kuota P3K Makanya kami meminta penjelasan Kemenkeu Kata Ibu Heti kepada JPNN.com ya Nah, disini beliau juga menyebutkan bahwasannya Audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkeu Bapak Ibu ya Diantaranya, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya Kemudian, Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan Jamnavi dan Subdirektorat Belanja Negeri 3 DGA Reis Krisnawati Seperti itu ya Kemudian, disini kemudian pejabat dari Subdirektorat Dana Alokasi Umum DJPK Ibu Heri Sudarmanto dan Subdirektorat Dana Alokasi Umum DJPK Eko Nur Subagio Nah, disini dijelaskan bahwasannya Berikut adalah pokok-pokok penjelasan Kemenkeu soal anggaran P3K Yang pertama, anggaran dari pusat sudah didistribusikan ke masing-masing pemerintah daerah atau Pemda Kemudian, anggaran yang diperhitungkan di tahun 2021 Banyak yang belum digunakan keseluruhan dan dana mengendap di Pemda Jadi, sudah sangat jelas ya bahwa sebenarnya Itu anggaran pusat untuk P3K Guru Itu sebenarnya sudah didistribusikan ke masing-masing Pemda Bapak Ibu ya Itu sudah didistribusikan ke masing-masing Pemda Dan bahkan ya, kalau diperhitungkan di tahun 2021 Berdasarkan artikel ini Banyak yang belum digunakan keseluruhan dan dana mengendap di Pemda Seperti itu Bapak Ibu ya Nah, sekarang kita coba lanjut lagi sedikit disini Sebelum kita lanjut ke informasi baru lainnya Disini dikatakan yang poin kedua Bahwasannya untuk Kementerian Keuangan Itu telah mensosialisasikan bahwa gaji pokok melalui alokasi DAU Untuk P3K Guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik Atau bersifat ear market sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain Nah, poin ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 Telah ditetapkan alokasi DAU 2022 yang dihitung Berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal Sesuai dengan ketentuan perundangan Kemudian ke poin 4 Disini dikatakan bahwasannya Pemda Soyogyanya melakukan pengangkatan ya P3K sesuai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan dan dilakukan seleksi Mengingat kebutuhan gaji P3K Guru telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2022 Dan realisasinya dapat menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib 25% dari DTU sesuai Undang-Undang APBN 2022 Wow, jadi sebenarnya di poin keempat ini Sebenarnya Apa namanya? Dari Keminko sendiri itu ya Mengharuskan ya Sebenarnya Pemda Soyogyanya itu melakukan pengangkatan Bapak Ibu ya Pengangkatan P3K sesuai dengan jumlah formasi Seperti itu Kemudian di poin kelima Pemda yang tidak merealisasikan anggaran yang telah di earmarket untuk penggajian P3K Guru Mengakibatkan silpa yang akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAU tahun berikutnya Nah sangat jelas ya Kemudian di poin ke enam Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 Tentang APBN 2022 telah ditetapkan alokasi TPG, TKG, dan Tamsil Guru tahun 2022 Yang dihitung berdasarkan formula Sesuai dengan ketentuan perundangan Dari penjelasan Keminko ini Kami menyimpulkan sebenarnya Anggaran sudah clear Namun kemungkinan ada miskomunikasi Antara pusat dan daerah Ujar Ibu Heti Kustrianingsi Nah seperti itu Bapak Ibu Jadi sudah sangat jelas ya Kalau berdasarkan artikel ini Kita perhatikan bahwasannya terkait dengan masalah anggaran Itu sudah clear ya Jadi kemungkinan Ada, ada kemungkinan ya Ada miskomunikasi ya Terkait P3K 2022 Antara pusat dan daerah Dan mudah-mudahan saja Kedepannya itu menemukan solusi gitu Bapak Ibu ya Yang bisa menguntungkan Para pelamar P3K khususnya di tahun 2022 ini Nah oke sekarang kita lanjut ke informasi yang kedua Informasi yang kedua ini sangat penting Bapak Ibu ya Ini termasuk salah satu pengumuman resmi dari Mempan RB ya Kalau menurut admin ini salah satu Apa namanya Pengumuman resmi dari Mempan RB Yang mana disini Nah disini ada informasi penting dari Kementerian Mempan RB Ini langsung diposting di Kementerian Mempan RB ya Halaman Instagramnya disini dikatakan Butuh informasi seputar ASN Scan or kode disini aja Jadi Bapak Ibu silahkan scan saja ini Atau bisa melalui telegram si Pandaibot Kemudian WhatsApp juga disini Bisa juga chat melalui WhatsApp Ini nomor kontaknya Bapak Ibu ya Nah disini ada informasi yang terkait dengan P3K Menurut pribadi admin ya mengartikan Nah disini jelas dikatakan di poin keberapa Satu dua tiga empat lima enam di poin ke enam Dikatakan disini kebijakan penanganan tenaga honorer Berarti termasuk guru honorer Dan calon pelamar P3K 2022 Juga bisa menggunakan Fitur baru atau aplikasi baru Dari Kementerian Mempan RB ini Ini tentunya menjadi kabar gembira juga ya Untuk rakan-rakan guru Karena adanya pusat bantuan lagi Oleh Kementerian Mempan RB Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan ini Menjadi salah satu solusi Untuk mendapatkan informasi Selain di GTK Botkem Dikbutristek Jadi Bapak Ibu bisa chat langsung Versi WA apabila ada yang mau dipertanyakan Atau bisa menggunakan telegram botnya Yaitu TMI Sipandai Bot Ini telegram kalau yang di atas ini WhatsApp Dan Bapak Ibu bisa langsung juga Scan kode disini Menggunakan aplikasi scanner ya disini Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah Core value employer branding ASN Kemudian pengelolaan kinerja Sistem kerja tugas belajar dan isin belajar Pengadaan ASN 2022 ya Jadi ini tentunya merupakan Salah satu informasi penting ya Dan kebijakan penanganan tenaga honorer Nah ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya Karena Bapak Ibu bisa mendapatkan Banyak informasi disini ya Jadi apapun yang ini Bapak Ibu pertanyakan Terkait pengadaan ASN P3K 2022 Atau terkait kebijakan penanganan tenaga honorer Bapak Ibu bisa menggunakan tiga fitur ini Melalui scan kode WhatsApp atau melalui bot telegram Alhamdulillah ya tentunya ini menjadi kabar gembira Nah disini kita bisa lihat postingannya Informasi seputar ASN kita semakin mudah didapatkan Kementerian PNRB memiliki chatboy si pandai Yang bisa menjawab pertanyaan rekan ASN Dimana saja dan kapan saja Melalui aplikasi Wow yuk scan or kode pada gambar Untuk memulai pembicaraan dengan si pandai Tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup sampai disini Informasinya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh